Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Amin amin ya rabbal alamin Selamat datang di Cak Mojib TV guys Jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya Oke disini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian Yaitu gajah naik bukit petanda apa Yaitu kelakuan hayawan ya kan Petanda musibah kah atau macam mana Nah ini penjelasan daripada Ustaz Daripada Malaysia Yaitu Ustaz Elias Ismail Oficial Nah langsung saja guys kita play videonya Let's go Baru-baru ni Ada satu kejadian yang agak mengejutkan Yang telahpun dirakamkan oleh beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu Dimana berlaku di Gua Musang Masyarakat orang asli menyifatkan Ada kejadian itu dimana Gajah mendaki bukit Haa tu dia Gajah pun yang kebiasaannya berada di kawasan bawah-bawah ni Dia dah mula mendaki bukit Dia naik atas bukit dan memang ada video tu Gajah dia mendaki bukit Bila dia naik atas bukit tu Yang mana bukit di kawasan Simpang Kuala Betis Lodging di sini iaitu di Gua Musang Sebagai mana yang juga tular dalam laman sosial Ini pendapat mereka lah Masyarakat orang asli di situ Kata mereka Gajah ni bila dia naik saja atas bukit tu Itu merupakan petanda awal bencana alam akan berlaku Kata salah seorang penduduk orang asli di situ Dia kata mengikut kepercayaan orang tua zaman dulu Yang mana menjadikan haiwan ini Sebagai rojukan salah satu pedoman Dalam menjalani kehidupan seharian Ataupun mungkin juga kerana Habitat-habitat haiwan itu telahpun diganggu Ataupun gajah-gajah tu sendiri Dia rasa hidup mereka dahpun terganggu Maka akhirnya menyebabkan Gajah tu semua keluar dan cari makanan Dan ini tidak dinafikan jugalah Banyak kemungkinan-kemungkinan Sebab kita tengok hari ni pun Memang ada haiwan-haiwan yang Asalnya tempatnya itu Tak ada apa-apa gangguan Tapi disebabkan oleh Iyalah mungkin ada pembinaan ke pembangunan di kawasan situ Habis dia lari berserakkan Masuk dalam taman Masuk dalam kampung orang Apa ni Haiwan-haiwan yang kita jarang-jarang lah Ini pula gajah dah siap naik bukit dah Sama ada habitat dia terganggu Ataupun itu merupakan petanda Bahawa akan berlakunya bencana Namun kalau kita lihat Dari sudut apa yang pernah berlaku Dalam beberapa tempoh sebelum-sebelum ini pun Kemarin sebelum banjir besar Yang di Malaysia itu guys Itu banyak ikan-ikan yang keluar Ingat gak sih ketika saya react itu guys Jadi ada di musholah ataupun masjid itu Yang banyak ikan-ikan disana guys Keluar gitu Ikannya tiba-tiba diselokan ada Disini ada semuanya ada Dan itu petanda ya kan Sebelum terjadinya banjir Waktu itu yang saya react ya Saya masih ingat sampai sekarang Dan apakah Ya apakah gajah ini Akan menjadi tanda juga Kepada kita Haiwan-haiwan ini Tidak dinafikan Mereka adalah makhluk yang Antara terawal yang trigger Yang Betul-betul Maknanya dia Dia sensitif terhadap Apa-apa yang bakal nak berlaku Contohnya kalau dulu kita masih ingat lagi Peristiwa Peristiwa Kejadian Ataupun tragedi Tsunami Tsunami kan Yang dahulunya Yang berlaku pada 26 Disember Tahun 2004 Yang mana Kejadian tersebut merupakan Satu gempa di dasar laut Pada skala 9.1 skala Richter Yang menyebabkan Tumpahan air yang sangat dahsyat Yang menyebabkan hampir 227 ribu orang Meninggal dunia Dan ada juga di kawasan di Malaysia Ini pun terkesan sama Di Sri Lanka Di Aceh Semua itu Jadi Sebelum kejadian itu Para nelayan-nelayan Melaporkan bahawa Mereka mendapati Ikan-ikan banyak timbul Banyak ikan-ikan timbul Kebiasaan Nak apak ikan itu Dia mesti Di kawasan laut dalam Tapi pada kali itu Dia punya ikan itu timbul Banyak sangat Banyak sangat ikan itu timbul Ada Ada juga yang mendakwa Ada haiwan-haiwan Ataupun ikan yang jenis pelik-pelik Muncul Dia muncul Dia maknanya Kalau tengokkan jenis itu Kebiasaan Ikan itu Dia berada pada kedalaman yang Yang begitu dalam lah Tapi dia boleh muncul Itu pun Ada petanda-petanda Ada yang memberikan Apa itu Laporan kata Kalau macam nak jadinya gempa ini Ada burung-burung terbang Secara beramai-ramai Seolah berpindah Seolah nak lari Daripada Kejadian tersebut Jadi bagi kita orang Islam Kita juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Juga Kita ini makhluk Yang sebahagian daripada alam ini Betul Kita tidak menafikan Tanda-tanda ini semua Kita tidak menafikan Tanda-tanda ini semua Dan kita akui bahawa Keadaan bumi pada ketika ini Memang dalam keadaan yang Tidak stabil sama sekali Masakan tidak Berapa banyak dah Bencana-bencana yang berlaku Di sekeliling kita ini Yang pelik-pelik lah Yang kita pun tak pernah sangka Dan Malaysia telah pun masuk Dalam lingkaran api pasifik Kalau sebelum ni Kita kalau belajar geografi dulu Mungkin Rakan Negara jiran kita Di Indonesia Kita kata situ je Setakat itu je lah Kena Lingkaran api pasifik Terdedah kepada Apa ni Gempa Ataupun apa sayalah Bencana alam yang Yang lebih kuat lagi Tetapi rupanya Malaysia pun dah termasuk dah Maka Saya rasa sudah tiba Masanya Kita semua untuk Bermuhasabah Seketika Kita bermuhasabah Dan kita merenung kembali Apa kesilapan Apa kekurangan Dan apa yang telah kita Selama ini Terlepas pandang Maka sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala Menyebutkan dalam Quran Yang ayat ni pun Saya ingat Kalau sebut je Bencana alam Ayat ni mesti keluar Tapi tak tahulah Sejum mana Kesedaran Insafnya kita terhadap Pesanan Allah ta'ala ini Ayatnya apa Telah zahir Telah nampak Telah timbul Kerosakan di darat Dan di lautan Disebabkan kerana Perbuatan tangan Maksiat Manusia Supaya Allah Rasakan kepada mereka Sebahagian daripada Akibat perbuatan Mereka sendiri Agar mereka kembali Ke jalan yang benar Surah Arum Ayat 41 Kata para ulama-ulama Makna daripada Ayat ini Maknanya Barang siapa Yang bermaksiat Kepada Allah Di muka bumi Maka bererti Dia telah juga Melakukan kerosakan Yang mana Kata Imam Imam Abu'l-Aliyah Aryahi Kata beliau Dia Maknanya Kerosakan itu Tak semestinya Dia buat rosak Dengan mencemarkan alam Tebang pokok Suka hati Korek tanah Letupkan gunung Tak semestinya itu Tapi Kerosakan di sini Adalah dengan Dia bermaksiat Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Buat keingkaran Buat perkara-perkara Yang munkar Yang Allah benci Allah murka Dia buat Maka benda itu pun Rosak juga Kerosakan di muka bumi Rosaknya akhlak Rosaknya moral Ini semua perangai Dah tak ada Malu lagi dah Semata-mata Bangkali tak tahulah Nak dapat follower Nak dapat konten Nak dapat views tinggi Penyepasan Buatlah apa-apa Perangai Rosak Kata Imam Aisyaukani Ketika menafsirkan Ayat yang kita bacakan tadi Iaitu Allah menjelaskan Bahawa Perbuatan Syirik Dan maksiat Adalah sebab Timbulnya Macam-macam Kerosakan Di alam semesta ini Sebab itu Kita tak nafikan juga Syirik pada hari ini Tak semestinya Syirik Yang orang itu Sembah patung Ataupun terlibat Dengan bomoh-bomoh Itu saja yang kita kata Syirik Tetapi syirik ini juga Boleh berlaku apabila Seseorang itu Seolah-olah Dia mempertuhankan Selain daripada Allah Ada orang Bertuhankan duit Ada orang Bertuhankan Fashion Ada orang Bertuhankan followers Pun ada Ada Kalau followers Dia tak suka Dia padam Tak suka Followers dia Suka Okey Dia buat lagi Jadi seolah-olah Berpandukan followers Ada Bunyi Macam pelik kan Bertuhankan follower Tapi Itu hakikat dia Mungkin dia kata Eh dah mana ada Saya bertuhankan follower Mana ada Tapi Perangai itu Nampak Seakan-akan Seperti itulah itu Ada Maka boleh jadi macam-macam Kata Syirik Abdul Rahman Al-Saadi Dalam menafsikan ayat ini Allah Ta'ala Memberitakan bahawa Semua musibah Yang menimpa manusia Baik pada diri Harta Ataupun anak-anak Serta apa yang Mereka sukai Tidak lain Sebabnya adalah Perbuatan buruk Maksiat yang Pernah mereka Lakukan Jadi maknanya Ini satu ingatan Supaya kita ini Jangan sesekali Buat perkara-perkara Yang Allah Ta'ala Larang Allah Ta'ala Benci dan murka Kalau tidak Habis nanti Rasak habis semua Sebab itu dalam ayat yang lain Allah SWT menyebutkan Dan bila dipesankan kepada mereka Janganlah kamu buat rosak Di muka bumi Lalu mereka pun jawab Sungguhnya kami ini Orang-orang yang buat baik Kami ini nak buat baik Contoh dia kata Kami nak membuat pembangunan Di kawasan ini Kami nak bagi kawasan ini Apa itu Dia lebih mudah Jalan Dia punya jalan raya ke Dia punya Kemudahan-kemudahan di sini Tapi dalam masa yang sama Kita menjaga Kelestarian alam Mulut cakap Padahal semua masuk poket sini Semua dah untung-untung sini Tak ada nak lestari Lestari alam lagi dah Tak ada Dia tipu Padahal Dia tahu kadang Kadang-kadang ada orang Itulah kan Bila sifat tidak amanah ni kan Dia tahu bahawa Kesan akibat Kalau dia buat Satu-satu di situ Apa akan jadi Pada masyarakat setempat Apa akan jadi pada alam Apa akan jadi pada flora Fauna Ataupun pada tumbuhan Pada haiwan Dia tahu dah Tapi disebabkan Fulus Untung banyak Untung banyak Dia kata Kalau dia tak buat Orang lain yang ambil nanti Baik aku ambil dulu Tapi disebabkan itu Dia dah mengabaikan Faktor keselamatan Faktor Apa ni Menjaga alam Habis rosak Binasa semua Dan macam-macam lagi Ingat tu Maka ingat Sesungguhnya mereka Itulah kata Allah Orang yang buat rosak Tapi dia orang sendiri pun Tak sedar Ini Sebab itu kawan-kawan yang Saya hormati semuanya Mari sama-sama Kita renung Akan apa yang pernah berlaku Dalam sejarah Rupanya bukan sekadar Orang itu dia merosakkan alam Dengan Lempar Sampah Masuk dalam longkang Sampai tersumbat Boleh jadi banjir kilat Bukan setakat tu sahaja Dia tarah Bukit Habis bukit Dia letuk Habis macam-macam lagi Untuk semata-mata Tak tahulah Apa lagi nak buat Maka rupanya Bukan sekadar itu sahaja Yang mengakibatkan Kerosakan di muka bumi Tapi Perangai-perangai Manusia juga Sebagaimana yang Allah Ta'ala Sebut tadi Pun boleh mengakibatkan Bumi boleh jadi rosak Akibat kemurkaan Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai contoh Kalau kita tengok Apa yang berlaku Di zaman Nabi Nuh Alahi Salam Baginda Nabi Da'wah 950 tahun Yang beriman Lebih kurang dalam 80 orang saja Akhirnya Yang lain-lain Semua ditenggelamkan Allah dalam peristiwa Tragedi banjir besar Surah Al-Ankabut Ayat 14 Boleh tuan-tuan rujuk Di zaman Nabi Hud Alahi Salam Pun sama Puak-puak di zaman itu Menolak ajaran Nabi Hud Diorang tak terima Diorang malah Diorang hina Mempermainkan ajaran Nabi Hud Alahi Salam Allah datangkan Angin yang dahsyat Bunyi guruh Amat kuat Akhirnya ada yang tertimbun Dalam pasir Pun ada Surah At-Tawbah Ayat 70 Surah Al-Qamar Ayat 18 Surah Fusilat Ayat 13 Surah Al-Najmi Ayat 50 Boleh rujuk Begitu juga Di zaman Nabi Saleh Alahi Salam Nabi Saleh ini Salah satu mu'jizat dia adalah Iaitu Unta keluar daripada Celahan batu Zaman Nabi Zaman Nabi Saleh ini Orang-orang zaman itu Dia mahir Bag-bag binaan Dia ukir Ataupun Dia ketuk Gunung-gunung tu Dia ukir gunung Jadi rumah Itu kalau tuan-tuan Ada peluang Pergi Pergi ke Madain Saleh Boleh tengoklah Kesan-kesan sejarah itu Di sana Jadi dia bunuh Mereka ini Bila Yalah Kaum Nabi Saleh ini Bila mu'jizat Nabi Saleh itu adalah Unta yang hidup itu Daripada keluar Daripada batu itu Nabi Saleh pesan dah Biarlah dia Minum Suka hati dia Dia nak makan apa Jangan kacau Jangan halang laluan dia Hmm tak ada Dia orang dibunuh Unta Nabi Saleh Alayhi Salam Akhirnya Allah datangkan Dengan bencana yang Sangat-sangat dahsyat lah Pada dia orang ni semua Surah Hud Ayat 68 Surah Qaf Ayat 12 Sama lah juga Dengan kaum Lut Yang berkelakuan Songsang Mendatangi Lelaki Sama lelaki Orang panggil apa Perbuatan Apa tu Gay Apa tu kan Ha Pun sama Diceritakan Allah Ta'ala Dalam Quran Akhirnya apa jadi Pada mereka Mari angin kencang Gempa bumi Hujan batu Hancur Bumi mereka tu Tanah mereka duduk tu Diangkat Dia pusing-pusing Dihempah balik Oh dahsyat Memang teruk kena Sama lah juga Dengan apa yang berlaku Pada Pada Fir'aun Mengaku dirinya Tuhan Surah Al-Baqarah Ayat 50 Dia mengaku dia Tuhan Dan dia berlaku zalim Dia kejam Dia rampah orang apa semua Macam-macam jadi Sebab jahat Jahat sangat Jahat sangat Maka sebab itu Kawan-kawan semua Janganlah sesekali Kita mengatakan bahawa Datang satu musibah Oh ini maknanya Tuhan dah tak sayang Kita lagi dah Yang Tuhan sayang Hanya Nabi-Nabi dulu-dulu Kita umat-umat akhir ni Agak Tuhan dah tak sayang lah kot Itu yang datang Macam-macam tu Taufan lah Banjir lah Gempa lah apa Jangan Allah Ta'ala sebut dalam Quran Ma'asabaka min hasanatin Famin Allah Wa ma'asabaka min sayiatin Famin nafsik Ni'mat apa yang kamu terima itu Dari Allah Dan bencana apa yang menimpa kamu Adalah kerana Salah kamu sendiri Allah Ta'ala kata apa? Kerana silap dan salah kamu sendiri Bukan Allah Ta'ala Surah An-Nisa ayat 79 Maka oleh kerana itu Mari lah sama-sama kita ambil peluang ini Untuk Memuhasabahkan diri kita Dan jom kita berpesan 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 Dalam kita punya grup WhatsApp ke Grup Telegram ke Di media-media sosial ke Di Facebook ke Instagram ke TikTok apa yang tuan-tuan ada tu Tolong share Tolong kongsikan dengan kawan-kawan yang lain-lain semua bahawa Apa yang berlaku pada alam kita pada hari ini Adalah satu yang serius Yang ianya bukan semata-mata Soal hanya kerana apa Hanya kerana perbuatan kita Hanya melempah sampah Kau buat pencemaran kotor Sama-sama tidak Juga dengan mengotorkan alam Dengan perlakuan-perlakuan Kotor manusia tu sendiri Itu juga boleh mengakibatkan Kerosakan kepada alam Ingat Jangan kata tak ada kaitan Orang kata apa kaitan Kita perangai bu Ambil duit haram Makan tipu Orang zalim Skam sana sini Takkanlah Menyebabkan bumi Jadi Eh tak 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 Allah ajar dalam Quran Benda tu memang ada kaitan Memang ada kaitan Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Dan selesai videonya guys Ya Gajah naik bukit Petanda apa Allahu akbar Allahu akbar Wallahu alam Saya juga tidak boleh Setelahnya menyangka hal demikian Maksudnya ada musibah besar Dan lain sebagainya Tapi dari pengalaman Kemarin Ya Ada ikan yang keluar Ya kan Daripada setelahnya Longkang-longkang Daripada Masa tu Dekat musolah tu lah Saya ingat sangat Ha Sehari atau beberapa hari Sebelum kejadian banjir besar Dekat Malaysia tu Allahu akbar Tapi semoga ini Petanda-petanda baik Tapi Allahu akbar Ya Allah subhanahu wa ta'ala Yang mahatau Dan betul Apa yang dikatakan oleh Ustaz Ilyas Ismail Bahwasannya kita Ya Yang membuat kerusakan Itu sendiri Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Memberi nikmat kepada kita Tetapi kita Memberi istilahnya Kadang Kepada dunia ini Kepada istilahnya Kehidupan kita Masyarakat Ya kan Dengan kemaksiatan-kemaksiatan Dan juga istilahnya Melakukan sebuah kesalahan yang besar Ya Tidak menjaga lingkungan Membuang sampah Sembarangan Dan lain sebagainya Tetapi yang paling penting disini Apabila kita menjadi orang yang baik Ya Istilahnya Menjauhi apa yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala Larang kepada kita Maka insyaAllah Ya Maka insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala Kan menjaga kita Tapi Kalau istilahnya kita Diam saja Tidak menasihati Tidak memberi istilahnya Nasihat kepada orang-orang yang memang Betul-betul rosak Ya kan Betul-betul istilahnya Kelakuannya itu rosak Maka kita sebagai muslim juga Kita sebagai orang baik juga Pasti akan kena imbasnya Maka daripada itu Dalam Al-Quran disebutkan Watawa sobil haqi Watawa sobil sober Jadi kita memang harus Betul-betul istilahnya Saling menasihati Saling memberi tahu Ya kan Tentang agama Saling istilahnya Mengingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sesungguhnya Sahabat Ataupun teman Ataupun rekan yang baik Adalah yang senantiasa Mengingatkan sahabatnya Ataupun saudaranya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mari kawan-kawan sekalian Kita bersatu Untuk menyatukan Ya Jiwa dan raga kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar terhindar Daripada musibah Mara bahaya Malapetaka bencana Dan balak Allahu akbar Allahu akbar Walillah Alhamdulillah Semoga ini petanda baik ya Tidak petanda buruk ya Allah Saya gak ngerti ini Yang terjadi apa Setelah ini guys Tapi kebanyakan Kata Ustadz tadi Daripada penjelasan Orang-orang terdahulu Pasti Apabila ada hal nyeleneh Macam istilahnya Ikan Ya kan Yang awal tadi saya bilang Ikan Ikan itu biasanya Di sungai Akan tetapi Banyak Di selokan Banyak istilahnya Di halaman masjid Dan lain sebagainya Masa itu Dan sekarang Gajah yang biasanya Di bawah Ya kan Tapi gajah itu Naik bukit Allahu akbar Petanda apakah ini Allah 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 Perbanyak istighfar guys Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita semua terhindar Daripada musibah ini Allahu akbar Terima kasih Tengok video ini guys Jangan lupa untuk di like Share Comment dan subscribe Share sebanyak-banyaknya Kepada sosial media Teman-teman sekalian Agar lebih banyak lagi Orang yang sadar Agar lebih banyak lagi Orang yang istilahnya Mengerti dan faham Bagaimana Istilahnya musibah itu Akan datang Ya Karena Sebab Ulah daripada Manusia itu sendiri Terima kasih Kita tengok video ini Sampai selesai Wallahu'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax